Intro Berjumpa kembali dengan pengeras suara TV channel Kali ini saya akan membahas Cara membuat logo 3 dimensi Menggunakan software Bluff Theater Menggunakan software Bluff Theater Mantap Software Bluff Theater Oke ya Namun sebelum menangkah ke software Bluff Theater Kita membutuhkan satu peralatan yaitu logo Karena disini admin sudah mempunyai logo Jadi kita praktekkan saja menggunakan Photoshop dulu Oke Kita open Nah ini Kebetulan admin sudah punya logo Kita klik saja klik open Kita masukkan ke Photoshop Nah jauh Tentunya logo yang akan punya pun Terdiri dari berbagai macam warna Hitam Semua pun tidak masalah Ya Tapi kebetulan disini admin mempunyai logo Yang berwarna-warni Nah, langkah pertama, kita memerlukan dua logo, tampilan dua logo Satu yang berwarna-warna seperti ini, logo asli Dan satunya lagi adalah yang murni berwarna putih Nah, untuk membuat logo ini murni berwarna putih Kita lakukan click image, click adjustment, click hue saturation Nah, pada jendela hue saturation ini di slide likeness Kita tarik ke kanan full sampai mentok Nah, terlihat disini menjadi putih semua Kita klik ok Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik save as Nah, make sure dalam membuat logo tiga dimensi Untuk keperluan video editing tentunya tidak memerlukan background sama sekali Sehingga proses penyimpanan dari photoshop ini Penyimpanan logo yang kita butuhkan adalah format png atau png Setelah kita kasih nama, kita klik save Nah, kebetulan disini admin sudah menyimpan ini Ini sudah menyimpan ya Jadi, saya cancel aja karena admin tidak membutuhkan Kalau akan-akannya membutuhkan, silakan simpan dalam format png Gambar tanpa background Oke, sampai sini paham? Ya, saya cancel aja Lalu, saya tutup photoshopnya Sementara tidak butuh dulu Lalu, kita menuju ke software parameter Pampilan pertama Senantiasa adalah start about Template yang sudah disediakan oleh block theater Sekarang kita klik new show Nah, ini Karena block theaternya ini Tulisan block theater Saya tidak membutuhkan Saya delete aja Menggunakan tool delete active layer Kita cek dulu Berapa durasi yang kita perlukan Ternyata start about Blast theater menyediakan 4 second Ini bisa ditambah sesuka hati akan Mau berapa detik Bisa 10 detik 30 detik 1 menit 10 menit pun bisa 1 jam pun bisa Tapi untuk sementara Saya tetapkan dulu ini 4 second Jadi, kita cancel aja Ini durasinya 4 detik Langkah pertama adalah Kita klik menu layer Kita add layer Kita add light layer Ini yang pertama Yang kedua Kita add layer lagi Kita klik add container layer Langkah yang ketiga Kita klik layer Add layer Kita menuju Add trench picture layer Oke Akan diarahkan ke sini Ke Logo yang sudah kita persiapkan Tadi di photoshop Nah Kita ambil Logo yang berwarna putih Kita klik open Klik yes Nah Ini sudah ada Sudah ada logo yang masuk Terus Kita Pastikan layer yang aktif Adalah layer logo yang putih itu Ini di layer 5 Trench picture Logo yang kasih putih Nah Langkah pertama Tentunya kita besarkan dulu Dengan cara Klik menu pada Text position Text position Ingat ya ini Text position Ini ada 3 slide 1, 2, 3 Di atas Yang di tengah Dan yang di bawah Kita Besarkan dengan cara Mengklik Slide yang paling bawah Kita kejar ke kiri Nah Seperti ini Ini sudah cukup Lalu Kita miringkan software ini Ke Samping Kalau ini kan menghadap ke depan Dengan cara Kita klik Container Oke Make sure Yakinkan Layer yang aktif Adalah layer Container Lalu Di Posisi Container Kita Kita Klik Rotation Rotation Putaran Dan di slide Yang pertama Kita geser Ke arah kiri Sudah Sudah Kita geser Ke arah kiri Lalu Masih Di Layer 5 Kita Klik Attack Border Layer Dan kita Klik Bevel Silver Layer Klik Open Nah Ada semacam Profil Di Tepi 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 Kampun Oke Namun Kali ini Saya ingin Mengurangi Bevelnya Agar profil Itu Hilang Sementara Sudah Hilang Kemudian Kita Perlu Memutar Logo Ini Secara 90 derajat Nah Seperti ini Masih Bekerja Dengan Layer 5 Kita Clone Kita Duplikat Logonya Sehingga Tadi Hanya Ada Layer 5 Dan 6 Sekarang Ada Layer 7 Dan Layer 8 Ini merupakan Layer 7 Dan 8 Merupakan Duplikasi Dari Layer 5 Dan 6 Oke Sekarang Kita Menuju Layer 7 Kita Geser Layer 7 Ke Arah Kiri Ini bisa Menggunakan Keyboard Yang Akan Punya Yang Di Komputer Seperti ini Kita 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 Butuhkan Adalah Tanda Panah Yang Kiri Dan Yang Kanan Ini Saya Langsung Dari Keyboard Ke Balik Nah Seperti ini Sampai Dengan Ini Menempel Dengan Sempurna Sudah Kita Menempel Sempurna Kita Kembali Lagi Ke Layer 5 Kita Duplikasi Lagi Sekarang Ada Layer 5 6 7 8 9 10 Nah Layer Yang 9 10 Ini Layer Yang Duplikasi Terbaru Kita Klik Layer 9 Lalu Kita Geser Lagi Ke Kanan Menggunakan Keyboard Terlalu Jauh Ini Pakai Keyboard Nah Seperti Ini Menempel Sempurna Kita Kembali Lagi Menduplikasi Layer 5 Kita Clone Lagi Dengan Mengklik Tanda L Double Ini Klik Sekali Lagi Sehingga Ada Layer 11 Dan 12 Kita Klik Layer 11 Kita Menuju Text Position Lagi Kita Klik Slide Yang Paling Atas Terus Kita Geser Menggunakan Keyboard Untuk Lagi Lagi Kita Menuju Layar 5 Lagi Kita Duplikasi Sekali Lagi Oke Sehingga Timbul Layar 13 Dan Layar 14 Kita Bekerja Saat Ini Dengan Layar 13 Untuk Menggeser Untuk Menggeser Logo Duplikasi Ke Arah Kanan Ini Kita Geser Saya Menggunakan Keyboard Kita Geser Untuk Lupanya Nah Seperti Ini Sudah Sudah Memiliki 5 Lapis 5 Lapis Software Logo 5 Lapis Logo Sekarang Saatnya Untuk Memberikan Pewarnaan Nah Kali Ini Untuk Memberikan Warna Agar Terlihat Indah Kita Menuju Layar 6 Layar 6 Terus Ini Kita Pastikan Di Menu Color Color Kita Coba Rubah Warna Dengan Merubah Slide Yang Paling Tengah Sehingga Rubah Terus Yang Di Sisi Kanan Kirinya Kita Tidak Perlu Ubah Kita Tetap Menggunakan Warna Silver Ini Kita Langsung Menuju Ke Layar 12 Layar 12 Kita Geser Ininya Menjadi Warna Hijau Oke Setelah Layar 12 Kita Menuju Layar 14 Tadi Kita Rumpa Lagi Sehingga Kanan Dan Kiri Pun Sama Nah Kita Kembali Ke Layar 6 Warna Ini Coba Kita Akan Berikan Efek Seperti Pantulan Atau Reflektif Dari Lantai Dengan Cara Ini Kita Change Effects Change Effects Terus Kita Klik Select Effects Select Effects Kita Dari Placitor Kita Klik V11 Kita Cari Reflection Load RR Mana R Nah Reflection Front Underscore Cubemate DDS Ini Kita Pakai Kita Klik Kita Klik Open Kita Klik Open Nah Ini Akan Menjadi Seperti Ini Perubahannya Dari Tadi Ini Coba Kita Undo Dulu Agar Terlihat Perubahannya Nah Tadi Warnanya Seperti Ini Terus Kita Redo Nah Warnanya Seperti Ini Nah Pada Menu Menu Color Kita Rubah Kita Cari FX Floor Level Nah Ini FX Floor Level Slide Kita Kita Mentokkan Ke kiri Oke Setelah itu Kita Bekerja Dengan Layer 6 Saatnya Kita Menuju Ke Layer 8 Untuk Merubah Warna Yang Di Samping Kiri Atau Samping Kanan Kita Change Efek Lagi Change Efek Select Efek Terus Kita Pilih Yang Tadi Klik Open Klik Oke Nah Ternyata Di Sebelah Kiri Kita Menuju Ke FX Floor Level Lagi Kita Menokkan Begin Oke Lalu Kita Menuju Ke Layer 10 Change Efek Lagi Select Efek Pilih Reflective Floor Cube Map DGS Klik Open Klik Oke Samping Kanannya Ini Terus Menuju Ke Efek Floor Level Kita Turunkan Sampai Menok Oke Setelah Dengan Layer 10 Kita Menuju Layer 12 Seperti Tadi Lagi Select Efek Pilih Ini Open Oke Menuju Efek Floor Level Kita Menokokan Begin Oke Terakhir Kita Menuju Ke Layer 14 Layer 14 Kita Check Efeks Lagi Kita Select Efeks Kita Pilih Reflective Floor Kita Open Kita Oke Terus Kita Menuju Ke Efek Floor Level Kita Mentokan Begin Dan Lalu Karena Ini Terlalu Tebal Logo Tiga Dimensinya Terlalu Tepat Nanti Saya Menuju Ke Container Kita Kecilkan Logo Lapisan Lima Logo Ini Menjadi Lebih Kecil Lagi Dengan Mengklik Container Agar Agar Harus Pastikan Kita Bekerja Dengan Layer 4 Yaitu Layer Container Ini Kita Menuju Menu Size Size Kita Geser Slide Yang Ini Agar Lebih Ramping Oke Tapi Ini Saya Rasa Cukup Lalu Setelah Kita Kecilkan Kita Kecilkan Logonya Kita Menuju Ke Menu Size Setelah Size Kita Menuju Ke Rotation Untuk Membalikkan Logo Menghadap Ke Kita Ini Dengan Cara Menggeser Yang Ini Ya Nah Seperti Ini Oke Logo Sudah Sudah Berwarna Di Samping Kanan Kirinya Dan Atas Sekaligus Bawah Tapi Kita Masih Perlu Memberikan Muka Muka Pada Logo Buka Pada Logo Ini 180 180 180 180 Sehingga Betul-betul Ini Menghadap Ke Kita Rata Kanan Dan Kirinya Setelah Itu Kita Klik Layer Layer Kita Add Layer Menuju Add Layer Picture Kita Masukkan Kali Ini Kita Masukkan Logo Yang Yang Berwarna Warni Ini Klik Yes Ini Berada Di Belakang Belakang Logo Yang Sedang Kita Bikin Ini Agar 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 Kita Bekerja Dengan Logo Yang Berwarna Warni Kita Pastikan Layer Di Layar Picture Logo Yang Berwarna Warni Layar 15 Kita Menuju Posisi Posisinya Kita Geser Slide Yang Paling Di Bawah Ini Biar Ada Di Depan Agar Ini Nempel Secara Betul Betul Nempel Kita Menggunakan Ini Lagi Teman Teman Menggunakan Keyboard Menggunakan Tanda Panah Yang Kanan Dan Kiri Ini Kita Coba Kita Coba Kita Langsung Saya Langsung Dari Ini Aja Langsung Dari Keyboard Langsung Dari Keyboard Kita Pastikan Ini Dulu Kita Klik Ya Warni Teng Klik Klik Terlalu Banyak Harus Klik Satu Satu Nah Seperti Satu Lagi Nah Ini Tentunya Logo Yang Berwarna Warni Ini Masih Terlalu Besar Kita Perlu Kecilkan Dulu Dengan Mengklik Size Kita Geser Size Nah Ini Coba Kita Paskan Posisinya Dulu Position Kita Tarik Ke Atas Ini Bisa Langsung Menekan Di Gambarnya Dengan Cara Mengarahkan Mouse Lalu Klik Kiri Tahan Kita Geser Ke Atas Size Nah Ini Kembali Lagi Ke Size Ini Yang Slide Di Tengah Kita Rupa Lagi Karena Ini Masih Terlalu Bisa Ya Kita Kembali Ke Slide Position Kita Tarik Ke Atas Lagi Kita Pas Kita Kita Bisa Menggunakan Yang Ini Ini Masih Linget Masih Kebanyakan Kita Turunkan Lagi Bukal Bukan Lagi Maksudnya Click Size Click Size Ini Terlalu Banyak Pengurangannya Kita Turunkan Lagi Yang Sebelah Tengah Ini Lagi Lupanya Ini Coba Pake Yang Ini Pake Tuker Kembali Ke Posisi Lagi Memang Di bagian Ini Sedikit Sulit Memposisikan Loke Biar Betul Betul Pas Di Tempat Setelah Kembali Ke Size Yang Di Atas Kurang Lagi Per Segit Lalu Banyak Pake Keyboard Aja Ya Seperti Lalu Langkah Selanjutnya Adalah Kita Menuju Ke Layer Container Kita Klik Rotation Kita Balikkan Nah Seperti Kita Akan Memberi Muka Yang Sisi Satunya Lalu Kita Menuju Ke Layer Logo Yang Berwarna Wanita Dian Yaitu Layer 15 Kita Butuh Menduplikasi Layer 15 Kita Klik Saja Terus Kita Klik Posisinya Kita Tarik Kedepan Nah Kita Pake Keyboard Lagi Lagi Kita Pake Keyboard Belum Belum Nampel Masih Nah Sudah Nampel Satu Kali Lagi Lalu Kita Coba Lihat Hasilnya Kita Pastikan Layarnya Layar 4 Yaitu Layar Container Terus Menunya Dalam Menuh Rotasi Menuh Rotasi Kita Rubah Slide Yang Ini Sudah Jadi Teman Teman Oke Tampak Tampak Indah Logo Yang Tadinya Flat Atau Dua Dimensi Menjadi Logo Yang Tiga Dimensi Dan Penuh Warna Seperti Ini Sangat Kuat Sekali Apabila Teman-teman Membuat Video Intro Atau Video Bumper Musik Suatu Event Tentunya Logonya Disesuaikan Logonya Agan Tentang Event Tersebut Ini Bisa Dijadikan Animasi Logo Tinggal Nanti Agan-Agan Semua Memberikan Efek Sound Yang Menakjubkan Dan Juga Efek Pergerakan Dari Logo Berputaran Logo Dari Mana Datangnya Akan Berputar Ke Kiri Atau Ke Kanan Atau Ke Atas Dan Ke Bawah Seperti Ini Oke Nah Good Job Kita Tinggal Memberikan Efek Bagaimana Logo Ini Tampil Berjahaya Kita Klik Yang Ini Yang Di Contain Di Di Layar Kita Pastikan Bekerja Di Layar 5 Layar 5 Yaitu Dread Picture Logo Putih Lalu Kita Klik Attack Particle To Active Layer Kita Taruh Sparkle Setidak Kita Klik Open Mantap Disitu Sudah Nampak Bintang 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 Kita Bisa Di Layer Particle Flare Kita Bisa Rubah Color Dari Bintang Tersebut Colournya Kita Rubah Sedikit Tindah Sudah Muncul Biru Biru Muda Ada Sedikit Wujurnya Biru Muda Ada Sedikit Wujurnya Jadi Sesuai Dengan Warna Yang Ada Di Logo Oke Karena Ini Bintang Terkesan Terlalu Busa Kita Bisa Kecilkan Size Ini Particle Size Particle Size Kita Kurang Nah Kita Kecilkan Sedikit Kira Kira Sekian Ya Nah Akan-akan Sini Melihat Ada Empat Pancaran Empat Pancaran Atau Empat Sudut Dari Pancaran Bintang Ini Kalau Akan Pengen Merubah Kita Kita Change Effects Change Effects Ini Select Texture Ini Texturnya Kan Empat Ya Ini Empat Flair Ini Empat Ini Select Texturnya Kita Menuju Ke Local Giz C Program File 16 Terus Kita Menuju Autospec Software Bluff Fiber Media Terus Texturnya Kita Pilih Coba Menerapkan Yang Tiga Ini Nah Tiga Tiga Flair Kita Klik Open Lalu Kita Klik OK Sini Saya Akan Mencoba Membuat Perputaran Videonya Perputaran Videonya Itu Dengan Cara Klik Container Layer Container Lalu Kita Coba Rotasikan Ini Di Awal 0 Nah Kita Rubah Disini Kita Putar Kita Rubah Disini Kita Putar Lagi Kita Rubah Disini Kita Putar Lagi Kita Tarik Slide Disini Slide Kita Putar Yang Bawah Datram Lagi Kita Putar Lagi Ya Kita Putar Lagi Kita Putar Lagi Full Oke Kita Coba Mainkan Seperti Ini Contoh Animasi Yang Sederhana Saja Akan Akan Bisa Mengeksplore Lebih Dalam Lagi Jadi Nanti Akan Terbentuk Animasi Software Tidak Dimensi Menggunakan Love Teeter Good Job Oke Sekilas Ini Sudah Sangat Indah Sangat Elegan Sebagai Dasar Sebagai Inspirasi Akan Akan Untuk Membuat Sebuah Video Animasi Dari Logo Tidak Dimensi Yang Sudah Saya Pertekan Tadi Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Menjadikan Inspirasi Buat Akan Akan Semua Dan Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Komen Di Video Saya Yang Ini Dan Jangan Lupa Untuk Share Agar Channel Saya Lebih Maju Dan Lebih Semangat Lagi Mengupdate Tutorial Tutorial Yang Lain Demikian Saja Ciao Ciao